Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Semua kalian dalam lindungan oleh Tuhan kalian masing-masing Diberikan rizki dan juga kesehatan ya Amin Di pagi hari ini kita bakal kuras chamber filter kita ya teman-teman Karena ini masih pagi dan Waktunya jam Jam makan ikan saya Jadi alangkah baiknya Kita kasih makan dulu ya teman-teman Nanti langsung kita lanjut kuras chamber filternya Kita lihat disini teman-teman ya Chamber filter saya sudah sangat kotor sekali Apalagi ini airnya sampai keluar begitu Karena dia sudah banyak sekali kotoran Walaupun airnya jernih ya teman-teman Tapi di bawah sini Koran sangat banyak sekali Jadi Deku-deku kali ini kita bakal bersihin Tambah filter ini ya Menyanyi ikan Kita kasih makan dulu ikan Karena sudah sangat tapat Alhamdulillah ya teman-teman Ikannya sudah bisa mulai panen juga Dan alhamdulillah juga kemarin sudah ada yang pesan Sudah ukuran kilo lima Nanti kita khawatir juga teman-teman Sekarang sehat-sehat ya teman-teman Bakar bibis yang kita pakai Pakan yang kita bibis Kualitas air terjamin Walaupun Kita harus sering-sering juga bersihin Chamber filternya ya teman-teman Embernya kecil Jadi tidak bisa menampung lama Buat kotoran ikannya ya teman-teman Disini saya juga cuma pakai 2 ember Dan disini juga Dari pipa SLO Saya pakai lagi Balan bekas seperti ini ya teman-teman Agar kotoran ikannya Tidak langsung jatuh ke air Sudah sekali ini juga sudah sangat kotor sekali teman-teman ya Oke teman-teman Jadi ini embernya sudah saya turunkan ya Sudah saya angkat dari sana Demi kalian ini saya angkat-angkat ember Biasanya enggak saya angkat ya teman-teman Cuma saya ambil kayak gini Cuma berhubung karena ini Kalian pengen lihat ya Jadi saya ambil biar lebih jelas juga Sebelum bersihin ember filter yang ini Saya mau bersihin yang ini dulu ya teman-teman Yang dari saluran ini nih Sayuran yang bawah Ini kan kotorannya sudah banyak sekali Kita bersihin yang ini dulu ya Ini kotor sekali ya teman-teman ya Bisa terlihat ini Artinya Tipe SLO yang kita pakai di dalam itu sangat efektif Teman-teman Ini terlihat Ini kita buang dulu kita bersihkan teman-teman ya Nanti teman-teman lihat saja nanti Isinya ya Saya mau bersihkan dulu Karena saya Cuma pakai rekaman handphone ya Jadi saya pegang begini agak sulit ya teman-teman Ini campur pertama sudah saya bersihkan teman-teman ya Ini cuma pakai ini ya Untuknya seperti ini Biar Kalau saya sih airnya biar muter aja gitu Dan ini saya lubangin begini Biar ini bisa masuk sini teman-teman Kayak begini dia Nah Masukin Masukin Jadi pipanya itu terhalang sama saringan ini teman-teman Jadi tinggal kita masukin ke bawah ya Dan ini media filternya Saya cuma pakai ini ya Cuma pakai batu merah ini Batu bata ya Kalau berah kalian batu bata ini ya Bata merah Oke Sudah beres yang filter pertama ya Ini filter yang masuknya air dari pompa air Jadi kita tinggal bersesin filter kedua Filter Kalau teman-teman bilang filter mekanis Alhamdulillah Camber kedua sudah kita bersihkan Dari semua Camber saya pakai ini teman-teman ya Apa namanya ini Setokan Biar kotorannya tidak langsung masuk ke filter ya Kotoran yang besar-besarnya itu nanti bisa dicaring sama dia Nah Media pertamanya Jaring nelayan Eh jaring nelayan Jaring tanang ayam Yang kedua juga sama Dan yang ketiga adalah ini Karena ini lubangnya agak halus Jadi untuk yang di atas Dan yang terakhir adalah Biobolnya Ini aja tentunya Terus pakai penghalang nanti biobolnya masuk ya Karena jaslin juga tidak pakai wadahnya Biobol tidak pakai jaring lagi Terus pakai penghalang nanti biobolnya masuk ya Terus pakai penghalang nanti biobolnya masuk ya Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.